Si Rase Kemala Jilid 1325 Pria mati, bila masuk Tidak berhasil membalas sakit hati, pun Pao Guachun tetap akan kuhancurkan Kyo Hoan membulatkan tekadnya Selagi dia berpikir begitu, di sana Gan Li Chinjin telah tutupkan dua buah jarinya ke arah jalan darah Chiang Tai Hiat Gouki Namun seperti tak merasa apa-apa, Gouki kerahkan tongkatnya untuk menghantam kepala Gan Li Tokoh dari Pulau Cipengtu itu tertawa dingin Dia tahu lawan akan mengayak mati sama-sama Begitu bahunya tergetar, dia segera nyelonong ke samping Inilah memang yang dikehendaki Gouki Begitu Gan Li hendak menyerang, dia, Gouki, sudah mendahului njot tubuhnya ke atas udara Sekali berputaran, dia sudah melayang turun empat tombak jauhnya, terus hendak melarikan diri Mau lari ke manakah seru Gan Li setelah mengetahui dirinya di Selomoti Malah berbareng dengan seruannya itu, orangnya pun sudah terbang mengejar, sembari kebut-kebutkan lengan jubahnya Beberapa bintik sinar biru macam elar hidup segera melayang ke arah punggung Gouki Saat itu Kyo Hoan pun lancarkan beberapa serangan hebat untuk mendesak Kliung Buki Dan begitu lawan mundur, dia terus njot kakinya Begitu di atas udara, matanya segera tertumbuk akan beberapa sinar biru yang berkelip-kelip tadi Kejutnya bukan kepalang Gouh yang cu, awas, senjata rahasia Choua yang cian KHO go antong, lekas membungku Belum habis Kyo Hoan memberi peringatan, di sana Gouki sudah menjerit ngeri Nah, rasakanlah Choua yang cian yang akan membakar dirimu Pengecut Gan Li cinjin tertawa sinis Memang Chian Chiwito Gouki telah terkena dua batang panah di pundaknya Begitu menyentuh daging, Choua yang cian itu mengeluarkan suara letikan pelahan Lalu memancarkan bintik-bintik sinar biru macam kunang-kunang Memang dari kejauhan tubuh Gouki tampak bergemerlapan seperti berhias bintang Tapi sakitnya bukan kepalang Kelihayan diari senjata panah Choua yang cian itu Begitu mengenai tubuh, lantas pecah membiak Ya, hanya dalam beberapa kejap saja, tubuh Gouki sudah dijalari sinar kunang-kunang Pakainya luar dalam, sudah habis terbakar Hidup Gouki penuh berlumuran darah, tapi akhirnya dia pun harus menerima kematian yang mengerikan Dengan mengerang-gerang kesakitan, dia segera bergelundungan ke tanah untuk memadamkan api itu Tapi api itu memang luar biasa anehnya Waktu dipadamkan makin membakar dan Gouki pun makin merintih-rintih memilukan hati Orang-orang yang menyaksikan, sama bercekat kaget Dunia persilatan menyohorkan sebagai raja api Namun kecuali Sioui yang pernah merasakan serangan Hui Tian Huatian, burung walet berapi Dari murid Gan Li Chin Jin, sekalipun Tiat San Sian Leong Buki yang menjadi sahabatnya Berpuluh tahun serta puterinya sendiri, K.H.O. Han Ji Semua belum pernah menyaksikan kelihayan senjata panah yang ganas itu Saking ngerinya, Wan Jai menjadi pucat dan terus lari menubruk seng ayah, ayah Gan Li memeluk puterinya Meskipun maksudnya hendak menghibur, tapi wajahnya yang dingin itu tetap menampilkan kemarahan Melihat seng kawan mengalami nasib ngeri, Jali K.H.O. Han menjadi copot Dia harus lekas-lekas bertindak untuk lolos Secepat mengambil keputusan, segera dia njot tubuh melayang melampaui kepala Liong Buki lalu melayang turun ke padang bunga Jadi dia tak mengambil jalan turun gunung, sebaliknya malah kembali masuk ke Pao Guacun lagi Cepat dia merogoh ke dalam bajunya Tapi baru, dia hendak berpaling untuk menimpukannya, terlintas sesuatu pada pikirannya Ah, kalau seranganku ini gagal, berarti membuang kesempatan untuk lolos Lebih baik kuteruskan rencana semula, menghancur leburkan desa ini Ketika sekalian orang menyadari, K.H.O. Han sudah berada sepuluh tombak jauhnya Dengan menggerung keras, Liong Buki cepat mengejar Tapi secepat itu pula dia segera melihat si manusia iblis berulang-ulang mengayunkan tangan Menaburkan berpuluh-puluh sinarungu sebesar biji kacang ke seluruh pelosok Selaka teriak Liong Buki dengan gusarnya Bum, bum, desa Pau Guat Shun yang sunyi tentram itu Segera berubah hiruk-pikuk dengan berpuluh letusan petasan Menyusul, dahan-dahan pohon mencelat kian kemari Batu-batu meledak berhamburan Bumi Pau Guat Tihung seolah-olah ditimpah gempa yang dasyat Dengan menerjang ke daerah ledakan yang amat berbahaya itu Kiao Hoan lari ke arah desa lain yang terletak di sebelah atas lagi Dari situ terus turun meloloskan diri Ketika letusan-letusan itu sirap Desa Pau Guat Shun yang indah seperti lukisan Sudah berubah menjadi tumpukan puing Yang masih tampak hanyalah beberapa batang pohon bunga Pondok-pondok dan barisan pohon telah hancur lebur Saking gusarnya, Mata Lyong buki sampai melotot Beberapa saat kemudian barulah dia dapat berkata Berpuluh tahun Losiu mengasingkan diri di tempat yang terpencil Toh akhirnya tetap dikejar musuh juga Daripada begitu, lebih baik Losiu buang sampah Losiu dahulu saja Dan terjun kembali ke dunia persilatan untuk membasmi kawanan manusia jahat Karena masygulnya, Lyong Go dan Jian diam kesima Pun Gan Lee Chin Jin turut marah melihat perbuatan Kyo Hoan tadi Ujarnya, tak kira setelah berpuluh tahun berada di luar lautan Ternyata di Tiong Goan masih tetap banyak urusan Kemungkinan dalam mencari murid Pinto nanti Pinto akan berhadapan juga dengan jago-jago lihai dari kalangan hijau, benggal Mendengar itu, Sio Ih terkesiap Dia tahu murid yang dimaksudkan Gan Lee Chin Jin itu, ialah orang berbaju merah kawan Lee Thing Thing yang telah dibinasakan di gunung Tai Losan itu Aku yang membinasakan, harus aku sendiri yang menanggung jawabkan Rasanya tak perlu takut Pertama, dia ternyata galang gulung dengan seorang wanita cabul macam Lee Thing Thing Kedua kalinya, dialah yang lebih dulu menggunakan tipu keji untuk menyerang Dan yang ketiga kalinya, ada Goan-Goan Totiang yang menjadi saksi Diam-diam Sio Ih berpikir Habis itu, dia terus hendak tampil ke muka memberi pengakuan kepada Gan Lee Chin Jin Tapi tiba-tiba terlintas sesuatu pada pikirannya Ah, tetapi dahulu ayahku pernah menceritakan bahwa Gan Lee Chin Jin itu sering-sering membawa maunya sendiri Kalau karena malu dia lantas marah, bukankah akan runyam nanti? Kiranya baik ku tangguhkan saja sampai lain kali apabila waktunya sudah mengizinkan Kata-kata yang sudah disiapkan di bibir tadi, ditelannya kembali Wajah Sio Ih pun kembali pulih tenang Kesemuanya itu berlangsung dalam waktu yang singkat Hingga orang-orang tiada mengetahuinya, kecuali Liyong Go Liyong Go cukup kenal watak saudaranya angkat itu Dia terkejut melihat perubahan wajah Sio Ih tadi dan diam-diam menduga anak itu tentu mengetahui persoalan murid Gan Lee Chin Jin Tanpa disadari, Liyong Go menatap tajam-tajam ke arah Sio Ih Anak muda itu pun rupanya merasa wajahnya bersemu merah lalu cepat-cepat memberi isyarat metu kepada Liyong Go agar jangan membuka mulut Liyong Go makin cenderung akan dugaannya tadi Diam-diam di akhiran melihat sikap Sio Ih, pikirnya, biasanya Sio Ih yang te itu tiada kenal takut, tapi mengapa kini dia berlaku aneh? Jangan-jangan apa dia yang dipihak salah? Tapi pada lain kilas, Liyong Go membantah pikirannya sendiri Dia kenal siapa Sio Ih itu, seorang pemuda yang diamuk oleh rasa dendam membalas sakit hati orang tua, namun belum pernah berlaku jahat pada lain urusan Sampai sekian saat, Liyong Go tak dapat menemukan jawaban Pada saat itu, kedengaran Tiat San Sian Liyong Buki menyatakan sesalnya kepada Gan Lee Chin Jin Sebenarnya aku sudah mengetahui hal itu, tapi memang sengaja aku tak memberitahukan Tu Heng karena tak ingin mengganggu Tu Heng Tapi ternyata urusan telah berlarut begini Kubuk Musnah, tak punya tempat untuk melayani tetamu Sungguh menyesal sekali Saking hendak menghiburnya, wajah Gan Lee sampai menampil kerutawa yang aneh Ujarnya, Liyong Heng, kita bukan kenalan baru melainkan sahahat karib yang sudah berpuluh tahun Jangan begitu sungkan Karena turut mengalami, sudah tentu Pinto campur tangan juga Pinto pun turut menyesal tempat istirahat yang Liyong Heng bangun bertahun-tahun itu Dalam beberapa kejap saja menjadi musnah Gan Lee tampak berhenti sejenak Pada lain saat air mukanya berubah keren lagi Katanya pula, urusan Pinto hendak mencari murid murtad itu, tak dapat dipertangguhkan lama-lama lagi Mungkin Pinto akan agak lama tinggal di daerah Tiong Goan Oleh karena Liyong Heng telah memutuskan hendak aktif dalam masyarakat persilatan lagi, tentulah lain hari kita bakal berjumpa lagi Sekarang hari pun sudah menjelang terang, oleh karena kita masih mempunyai urusan sendiri-sendiri, dengan ini Pinto hendak minta diri Tanpa menunggu jawaban Tiong Rumah, cincin itu anggukan kepala memberi hormat lalu melesat pergi Huat Poan Koan Lui dan Cek Ilyong Li Kho Han Ji tersipu-sipu memberi hormat kepada Tiong Rumah, lalu mengikut jejak suhunya Dalam beberapa kejap saja, mereka sudah lenyap dari pemandangan Sewaktu hendak angkat kaki tadi, K.H. Wan Ji mencuri kesempatan sejenak untuk memanahkan lirikan Matu ke arah Xiao I Suatu lirikan yang mengandung arti dalam Namun pemuda yang berhati baja itu, tiada mempunyai kesan suatu apa Kepergian Seng sahabat secara begitu mendadak itu, telah membuat Liyong Buki makin berduka Berselang beberapa saat kemudian, dia berpaling ke arah Xiao I Ujarnya, Losiu pun pernah berpuluh tahun berkecimpung dalam gelombang dunia persilatan Pasang surutnya derita kesulitan, pernah Losiu alami juga Tapi tidak seperti hari ini Usia Losiu makin loyo, sehingga tak mampu melindungi rumah tangga Ah benar-benar memalukan Dengan tegas Xiao I menyahut, tombak yang diserangkan secara terang-terangan mudah dihindari Tapi panah gelap sukar dijaga Perbuatan pengecut dari kawanan manusia jahat, memang sering berhasil menjatuhkan kaum kesatria Lo Chiam Pua, mengapa kau anggap dirimu tiada berguna? Walaupun sisa hidup Losiu tinggal tak berapa lama, tapi selama hayat masih dikandung badan Losiu tentu akan mengaturkan si Kiao Hoan itu, dengan metu berkilat-kilat Liyong Buki mengikrarkan tekatnya Setelah itu sikapnya berubah tenang kembali Hiantit, menilik pribadi dan kecerdasanmu, hari depanmu tentu amat gemilang Hanya sayang pada sepasang alismu itu mencerminkan hawa pembunuhan, jadi kau tentu banyak menghadapi kesulitan-kesulitan Namun kalau tiada digosok, berlian itu takkan menampakkan wajahnya yang gemilang Manusia kalau tak digembleng, takkan sempurna Asal teguh iman, pantang surut menghadapi segala coba derita, semua tujuan pasti berhasil Losiu tiada mempunyai suatu apa yang berharga untuk kuberikan padamu Hanya dengan sedikit ucapan itulah, Losiu persembahkan pada Hiantit Serta Mertas Yau Ih menjurah dan mengaturkan terima kasih Ujarnya, karena Lociampua masih mempunyai banyak urusan Wampua tak berani mengganggu lebih lama dan dengan ini pun hendak mohon diri Dalam keadaan begini, Losiu terpaksa tak dapat menahan Hiantit Begitu urusan di sini selesai, Losiu pun hendak berkelana Kelak apabila Hiantit bertemu dengan Nengkongmu, Tuyong sampaikan salam Losiu padanya Kembali Sio Ih haturkan terima kasih Kemudian setelah memberi selamat tinggal pada Liongge, dia segera ayunkan langkah Ketika tiba di Padang Bunga, tampak olehnya mayat Sian Ciu Ito Gou Ki sudah terbakar menjadi abu Juga jalanan Kiu Jok Peto Ait Sian Tian itu sudah rusak porak poranda Dua deret rumah kayu yang berada di pinggir karang pun sudah lenyap Berpuluh-puluh sosok mayat malang melintang, ada yang pecah kepalanya, ada yang jebol dadanya dan ada yang sudah tak keruan tubuhnya Benar Sio Ih satu waktu juga berbuat ganas, tapi pemandangan yang disaksikan pada saat itu, benar-benar membuatnya bergidik Sekeluarnya di mulut gunung, matahari pun sudah terbit Walaupun di jalan itu tiada tampak orang berjalan, namun dia tak mau gunakan ilmu berjalan cepat Dini hari di jalanan yang menuju ke Gunung Lusan, tampak seorang pemuda cakap tengah naik kuda dengan pelahan-lahan Alam pemandangan di sepanjang jalan ke Lusan itu, terkenal cantik Walaupun Lusan di Provinsi Kuitang itu termasuk daerah beriklim sedang, namun di kalap pagi hari, hawanya pun cukup dingin Tampak pemuda yang berpakaian warna biru itu, tak terlalu menghiraukan alam sekelilingnya, karena tengah sibuk kelelap dalam lamunannya pribadi Hal itu kelihatan dari perubahan mimik wajahnya yang sebentar mengerut dahi, sebentar mengilas senyum dan sebentar pula memangu muka Siapakah gerangan pemuda itu, kiranya pembaca tentu sudah dapat memaklumi sendiri Banar, memang dialah si Yau Ih yang hendak melaksanakan hasratnya menuju ke Lusan Menurutkan suara hatinya, dia ingin mengadakan pertemuan 4 metu dulu dengan Juita Lohuian Sebelum kembali ketahanan di Tiam Jong San Menurutkan kejadian singkat yang dialaminya di Pau Guat San itu, telah menyadarkan pikirannya Hanya dengan kesabaran derita dan gemblengan lahir batin, barulah dia akan berhasil membalaskan sakit hati orang tuanya Kau muda banyak yang dihinggapi bercita-cita muluk, melamun yang indah-indah, si Yau Ih pun tak terkecuali Dia mempunyai lamunan sendiri akan hari depannya Menuntut balas, menjalankan dharma kebajikan, mempersunting Juita idamannya, mendirikan mahligai penghidupan yang bahagia Demikian lamunan yang menyelubungi lubuk pikiran anak muda itu Rangsangan hati itu, memerlukan tempat untuk menyalurkan dan Lohuian adalah tempatnya yang sesuai Biara Pehoa Kiong di Gunung Luau San adalah sebuah biara wanita yang terkenal keras peraturannya Di bawah pimpinan ketiga perawan suci Hun Si Sam Sian yang berilmu tinggi, daerah itu merupakan daerah terlarang bagi kaum pria Mereka melarang anak murid Pehoa Kiong menikah Lohuian menjadi murid kesayangan Hun Si Sam Sian, jadi dia pun tunduk dengan peraturan itu Si Oih telah membayangkan kesukaran-kesukaran itu, namun dia datang dengan membawa keyakinan Kisah Roman di kolam Gunung Ki Hinia, tetap menggores dalam kalbunya Manusia tetap insan yang berperasaan Kata-kata Lohuian itu amat membesarkan semangat Si Oih Namun bila teringat akan peraturan keras dari Pehoa Kiong, mau tak mau dia menjadi gelisah juga Makin dekat keluhusan makin keras debar hatinya Derap kaki kudanya makin lambat dan akhirnya berhenti Si Oih termangu-mangu lama sekali Akhirnya dia tersadar Mengapa takut akan bayang-bayang sendiri? Asal Huian setuju, segala rintangan pasti akan dapat diatasi Semangatnya bangun kembali dan bersuitlah dia dengan kerasnya laksana seekor ajam jago menunjuk kejantanannya Kuda mencongklang pula dengan pesatnya Lohuian termasuk salah satu dari sepuluh gunung besar di Tiongkok Yang puncaknya dapat menembus ke Nirwana Demikian menurut anggapan kaum paderi agama Buddha itu Nama asli dari gunung itu sebenarnya adalah Lohuian Menurut kitab Goan Ho Chi, sebelah bagian barat dari gunung itu terus mementang ke laut Karena bagian atas gunung yang masuk laut itu penuh ditumbuhi hutan alang-alang Jadi tampaknya seperti terapung di laut Itulah sebabnya maka dinamakan Lohu San, Hu artinya terapung Menjelang sore, tibalah Si Oih di kaki gunung tersebut Dilihatnya di beberapa tempat dari kaki gunung itu terdapat beberapa petak rumah petani Sekilas teringatlah dia akan pesan Huyian tempoh hari Supaya jika datang ke Lohu San, lebih dulu mencari petani Shikau Nona itu telah memberikan kalung Kiyuhau Giyoko padanya Akhirnya dia memutuskan untuk menurut petunjuk Nona itu Kala itu hari sudah petang Belasan petak rumah petani itu sudah menyalakan lampu Pada pintu dari salah sebuah rumah, terdapat dua lari klian, poster, menyambut kedatangan musim semi Ah, setiap keluarga tengah bersukaria merayakan tahun baru Hanya aku sendiri, ai sesaat dia mengeluh Tapi pada lain kilas dia buang pikiran itu, lalu mengetuk pintu itu Seorang petani berumur empat puluhan tahun, muncul menyambut Demi melihat orang itu terbeliak kaget Buru-buru Xiaoyi memberi hormat dan menyatakan maksud kedatangan mencari petani Shikau itu Belum lagi Xiaoyi habis bicara, petani itu sudah goyang-goyang tangan seraya menunjuk telinganya Bermula Xiaoyi terkesiap, tapi segera dia mengetahui apa sebabnya Petani itu orang kuitang, jadi tak mengerti logat bahasa daerah utara Xiaoyi tak keputusan akal, segera dia mencorat-corat di tanah Tapi petani itu pun hanya menunjuk matanya sembari tersenyum menggelengkan kepala Xiaoyi terpaksa pamitan Dari satu ke lain rumah, dia sudah mendatangi enam tujuh keluarga, namun hasilnya sama saja Mereka tak dapat sambung bicara pun buta huruf Diam-diam mengeluh Syukur akhirnya dia bertemu juga dengan sebuah keluarga petani yang berasal dari lain daerah Menurut keterangan orang itu, petani kau itu tidak tetap tinggal di situ Kebanyakan dia pergi ke lain daerah dan hanya dua-tiga kali saja pulang menjenguk ke rumah Dua bulan yang lalu, orang itu pergi hingga kini belum pulang lagi Xiaoyi tertegun kecewa Jauh-jauh Kongcu datang kemari, tentulah mempunyai urusan penting Sayang kau loya tak ada Sekalipun begitu, aku bersedia melakukan perintah Kongcu Kata tuan rumah sedemi melihat sikap anak muda itu Xiaoyi menjadi lega Setelah mengaturkan terima kasih, menerangkan bahwa maksudnya mencari orang shikau itu Ialah hendak minta tolong supaya menyampaikan suatu berita ke Pehoa Kiong Demi mendengar itu, pucatlah seketika wajah petani itu Serunya sembari geleng-geleng kepala Maaf, Kongcu, aku tak dapat melakukannya Mengapa tanda tanya? Pehoa Kiong di Hyang Suat Hei adalah tempat pertapaan dari Hunsi Sem Sian Merupakan daerah terlarang bagi kaum lelaki Berpuluh tahun lamanya, tiada orang yang berani melanggar Memang pernah ada beberapa orang yang coba-coba ke sana Tapi tiada seorang pun yang kembali Kau loya pun hanya membelikan barang-barang keperluan dari beberapa anak murid Tohoa Kiong Namun tak berani masuk ke situ Mengingat Kongcu orang persilatan Tentulah memaklumi kesukaranku dan sudi memaafkan Xiaoyi mendengarkan keterangan itu dengan merenung Akhirnya dia tak mau memaksa hanya menanyakan letak jalanan menuju ke Pehoa Kiong itu Tapi untuk keherannya, kembali orang itu mengunjuk wajah gelisah Akhirnya terpaksa orang itu memberi keterangan Hyang Suat Hei Pehoa Kiong terpisah hanya seratusan li dari sini Tempatnya mudah dicari, asal berjumpa dengan sebuah puncak indah Pehoa Kiong berada di dalam lembahnya Pada waktu ini lembah Hyang Suat Hei sedang musim bunga BWE Baunya semerbak sampai sepuluhan li, jadi mudah dicarinya Hanya saja, ku harap Kongcu suka berhati-hati memasuki daerah terlarang itu Xiaoyi mengaturkan terima kasih dan minta tolong titip kuda Karena malam itu juga dia segera hendak berangkat Maaf, Kongcu, sebenarnya aku suka sekali menolong orang Tapi dikarenakan Kongcu hendak menuju ke Pehoa Kiong jadi aku kurang leluasa Kiranya Kongcu tentu dapat memaklumi kesulitanku ini, kata orang itu Xiaoyi hanya tersenyum dan segera berlalu Tak lama masuk ke daerah gunung, lebih dulu dia ambil buntelan yang menggamblok di punggung kuda Kemudian baru dia tepuk pantat binatang itu Meringkik keras, kuda itu mencongklang lepas masuk ke dalam hutan Kini bebaslah Xiaoyi gunakan ilmu mengentengi tubuhnya, menyusup ke dalam pegunungan Kira-kira berlari seratusan li jauhnya, tiba-tiba hidungnya tersampok dengan angin harum Dia cepat berhenti dan memandang kesekeliling Benar juga tak berapa jauhnya di sebelah muka, sebuah puncak menonjol dalam bungkusan kabut Keadaan puncak itu, tepat seperti yang dilukiskan petani tadi Bau wangi tadi, mengunjuk bahwa daerah terlarang bagi kaum lelaki, sudah berada di depan mata Adikian, beratnya hatiku hendak bertemu padamu, terpaksa aku melanggar larangan suhumu Demikian dia berkata seorang diri, lalu lari turun ke lembah Tak lama kemudian, tibalah dia di sebuah mulut lembah yang sempit Itulah batas dari daerah terlarang Pahoa Kiong Setelah menenangkan hatinya yang berdebur keras, barulah dia melangkah pelahan-lahan Makin masuk, hawa wangi itu makin keras Kira-kira sepeminum teh lamanya, tiba-tiba di sebelah muka tampak ada penerangan remang-remang Pahoa Kiong makin dekat dan jantung siowih makin berdepak keras Kalau sampai urusan pribadinya itu menjadi onar besar, apakah diatakan menjadi malu pada ayah dan mengkongnya luar? Memikir akan akibat itu, keringat mengucur deras pada dahinya Kaki serasa berat untuk melangkah Akhirnya setelah meragu sekian saat, dia mendapat ketetapan hati Cinta suci pantang mundur menghadapi segala rintangan Dan pula seorang lelaki harus berani memikul resiko atas setiap perbuatannya Begitu jalanan itu habis, dia segera berhadapan dengan sebuah hutan pohon BWE Setiap batang pohon itu, hampir dua tombak tingginya, daunnya rindang, bunganya penuh meratai setiap ranting Karena pohon BWE di situ berpuluh ribu jumlahnya, jadi hutan itu laksanakan merupakan lautan bunga BWE Itulah sebabnya maka lembah itu dinamakan Hiang Suat Hei atau Lautan Saljuangi Di depan hutan itu, terpanjang sebuah papan batu kemala yang berukiran tiga buah huruf Hiang Suat Hei Walaupun sudah larut malam, tapi karena langit cerah jadi dapatlah Siowih memandang kemuka Jauh di ujung hutan itu, samar-samar tampak suatu bangunan yang dindingnya berwarna merah, atapnya hijau Tak salah lagi, itulah biara Pahoa Kiong 26. Ujian D dari para wanita Kuatir terjadi apa-apa, lebih dulu Siowih salurkan lewekang Kiongun Sinkong melindungi tubuh, baru dia masuk ke dalam hutan Tapi sampai di ujung penghabisan ternyata tak terjadi suatu apa Diam-diam dia heran sendiri, mengapa tempat itu tak dijaga sama sekali Ujung hutan itu merupakan sebuah tanah lapang seluas sepuluhan hektare, ditabui dengan pasir halus Berpuluh Tombak di sebelah muka, tampak sebuah gedung mewah, dindingnya merah atapnya hijau Pintunya yang lebar bercat merah Di kanan-kiri, terdapat siok se, singa batu Di atas pintu itu tergantung sebuah papan besar yang bertuliskan tiga huruf emas Pahoa Kiong Istana Seratus Bunga Kala itu Pahoa Kiong sudah diterangi lampu, namun keadaannya sunyi sekali Kini tibalah si Yau Ih di tempat tujuan terakhir Tanpa banyak ragu-ragu lagi, dia segera loncat ke atas pintu gebang Dari itu melayang turun ke dalam Lampu yang terang benderang dalam biara, telah membuatnya terkesiap Belum lagi dia mendapat kembali ketenangannya, tiba-tiba terdengar suara seruan yang dingin Siapakah yang bernyali besar berani masuk ke Pahoa Kiong ini? Lekas beritahukan nama perguruanmu, kalau memang tak sengaja, bisa diberi ampun Tapi kalau membandel, akan dihukum berat Sekalipun sudah mengetahui apa yang akan terjadi, namun hati si Yau Ih bercekat juga Dan belum lagi dia sempat menyahut, angin berkesiur mengantar munculnya empat gadis dari empat jurusan Mereka sama berpakaian warna hitam Kesebatannya mirip dengan asap bergulung Dan yang lebih mengesankan, adalah kecantikan mereka yang amat menonjol itu Waktu menghampiri lebih dekat, nyata keempat nona itu memakai pakaian seragam hitam Rambut terurai kepunda dan pinggang masing-masing menyelip pedang Kini mereka sama berdiri berjajar memandang si Yau Ih sambil merambah pedang Sepintas pandang taulah si Yau Ih bahwa mereka berempat itu adalah dari apa yang disebut kiyuhang atau sembilan Burung cendurawasih, yakni sembilan murid kesayangan dari Hun Si Sem Sian Lohwi yang tak tampak di antara mereka Dalam keadaan begitu, si Yau Ih tak dapat mengumpet lagi Dengan memberi hormat, dia menyahut, si Yau Ih murid Liu Hun Yan Tiam Jong San Hendak mohon menghadap pada Hun Si Bertiga Ciam Pua Wajah keempat darah itu terbeliak kaget, tapi pada lain kilas mereka menguasai perubahan mukanya pula Si Yau Ih pun berlaku tenang sedapat mungkin Dia tahu bahwa sekalipun nama Liu Hun Yan itu telah meredakan kemarahan mereka Namun ketegangan suasana sewaktu-waktu dapat pecah menjadi pertempuran Sebagai murid dari Tiam Jong San, tentulah saudara mengetahui peraturan Pahu Akyong Tapi mengapa tengah malam buta datang kemari kedengaran darah yang berdiri paling kiri sendiri berseru dengan dingin Musim rontok tahun lalu karena bertempur dengan tiga penjahat di muka makam Gak Ong Aku telah berkenalan dan mengangkat saudara dengan salah seorang dari Kyuhang Pahu Akyong Karena sudah berbulan-bulan tak bertemu, aku amat merindukannya Ku merasa perbuatanku datang kemari pada tengah malam ini tidak pantas Maka dengan hormat kemohon Hun Si Chiam Pua bertiga sudi memberi maaf sebesar-besarnya Keempat darah itu memang mengetahui bahwa pemuda yang tampan garang itu tentu anak murid dari perguruan terkenal Tapi setitik pun mereka tak mengira kalau anak muda itu berani bicara secara belak-belakan begitu Habis tertegun, darah tadi bertanya dengan, tertawa dingin Saudara mengaku kenal dengan salah seorang dari Kyuhang tapi entah yang manakah? Lohuian tanpa tereng aling-aling lagi Si Yau Ih cepat menjawab Darah itu tertawa sinis, serunya, apa buktinya? Wajah Si Yau Ih bertebar merah, tapi cepat berganti dengan sikap keangkuhan Maaf, walaupun aku ini masih muda dan dangkal pengetahuan Tapi tetap taat akan peraturan perguruan yang melarang bersikap sombong menghina orang Sembari berkata itu dia merogoh keluar sebuah lengcana kemala putih Kyuhang Giyokhu atau pertandaan anggauta Kyuhang diperliatkannya Serunya, karena nona juga termasuk Kyuhang dari Pehoa Kiong, tentulah kenal akan benda itu Adik yang telah memberikan barang ini kepadaku selaku tanda sehidup semati Komadia berhenti sejenak Dengan wajah mengulung senyum kenangan yang romantis, dia tertawa pula Katanya, maka sebelum kembali ke Tiam Jong San, aku terpaksa menempuh bahaya Malam-malam masuk ke daerah terlarang ini, dengan harapan akan dapat bertemu sebentar dengan adik Yan Sampai di sini wajah Si Yau Ih berubah sungguh, ujarnya Walaupun aku telah melanggar peraturan, tapi sekali-kali tak mengandung maksud jahat Demi kehormatanku harap nona suka mempercayai keteranganku ini Biasanya orang yang pernah masuk di daerah terlarang Pehoa Kiong adalah kaum persilatan kebodoran Maka betapa kejut keempat nona itu bahwa pemuda yang dihadapan mereka itu adalah murid dari si Rase Kemala Shinto Kek Bintang Cemerlang dari Sepuluh Datuk Dan lebih kaget pula mereka sewaktu mendengar bahwa Si Yau Ih hendak berjumpa dengan Loh Wian Yakni Su Chi, kakak perguruan, mereka yang kelima Bermula mereka masih belum percaya, tapi Kalung Kumala Kiyuhang Giyoko itu menjadi saksi kuat Memang Gau Su Chi mereka, Loh Wian, ketika diijankan turun gunung melakukan pembalasan sakit hati, pernah ditolong orang Tapi keempat gadis itu tak mengira bahwa penolong suci mereka itu, ternyata seorang pemuda tampan yang gagah perwira Keempat Kiyuhang itu saling berpandangan satu sama lain, tak tahu mereka bagaimana harus berbuat Sekonyong-konyong terdengar suara lonceng mengalun dengan gencar Seketika berubahlah muka keempat darah itu Cepat mereka menyingkir ke samping menjadi dua rombongan Suhu telah mengetahui, harap berhati-hati kata gadis tadi kepada Si Yau Ih Apakah ketiga Hun Si Chiampo akan kemari? Tanya Si Yau Ih Gadis itu mengangguk dengan wajah muram Jantung Si Yau Ih berdebur keras, tapi dia segera tetapkan hatinya dan tegak berdiri menanti apa yang akan terjadi Saat itu dari arah ruangan besar terdengar bunyi musik, kemudian ruangan itu menjadi terang-benerang Enam belas darah cantik keluar membawa alat-alat musik Begitu tiba di tangga, mereka lalu pecah diri menjadi dua rombongan, berdiri di kedua samping Menyusul muncul lagi lima gadis berpakaian serbah hitam dan mengenakan pedang Dan danan mereka itu persis seperti keempat darah yang menemui Si Yau Ih tadi Hati Si Yau Ih berguncang keras Kelima gadis itu tentulah anggau takiyuhang pohoa kiong Jadi hui yang tentu berada di antara mereka Si Yau Ih memandang mereka dengan tak terkesiap Benar juga gadis nomor satu pada deratan sebetah kiri adalah lo huian Hati Si Yau Ih merangsang dan tak dapat dikuasai lagi mulutnya berseru, adik yan Huian pun mengetahui siapa pemuda itu Seketika wajahnya berubah kaget, jantungnya serasa berhenti berdetak Sehelai rambut di belah tujuh pun ia tak mengira Bahwa orang yang berani masuk ke pohoa kiong itu Ternyata pemuda yang menjadi kenangan kalbunya Huian dapat menerka apa maksud kedatangan Si Yau Ih itu Diam-diam ia merasa bahagia Tapi demi teringat akan peraturan pohoa kiong dan hukuman-hukuman ngeri yang dijatuhkan pada mereka yang berani melanggar Hatinya menjadi gelisah cemas Seruan Si Yau Ih yang diucapkan dengan mesra itu Telah menggemparkan suasana di ruangan itu Di biara pohoa kiong yang menjadi daerah terlarang bagi kaum lelaki Telah terjadi adegan romantis Hal ini benar-benar seperti halilintar berbunyi di tengah siang hari Getaran kalbu telah membuat kedua muda mudi itu kelelap dalam saling pandang yang girang-girang cemas Lupa mereka bahwa kala itu mereka sedang berada di tengah-tengah suasana yang tegang meruncing Tiba-tiba terdengarlah suatu seruan lirih yang amat berpengaruh Yanji, kemarilah Seruan itu telah membuat Si Yau Ih gelagapan Memandang ke arah datangnya suara, entah kapan munculnya Di ambang pintu ruangan besar itu tampak tegak berdiri tiga orang wanita setengah tua yang tampaknya masih cantik Mereka mengenakan pakaian indah warna wungu muda, kuning telur dan biru muda Rambutnya disanggul tinggi, wajahnya tirus, masing-masing menyelipedang di pinggang dan mencekal hutim, kebut pertapaan Memang apa yang diduga Si Yau Ih itu benar Ketiga wanita cantik pertengahan umur itu adalah pemimpin dari biara suci pehoa kiong Tiga saudara Si Hun yang masing-masing bernama Ko Sia Sian Chu Hun Yak Lun Hwi Yong Sian Chu Hun Yak Chian dan Lengbok Sian Chu Hun Yak Hwa Ketiga kakak beradik itu terkenal dengan sebutan Hun Si Sam Sian atau Tiga Dewi Si Hun Karena ilmu silatnya tinggi, mereka digolongkan dalam anggauta ke-10 datuk Dengan wajah yang sedingin es, Hun Si Sian Sian tampak meram-meram lek, seolah-olah tak mengacuhkan pemuda yang berada di hadapannya itu Sebaliknya saat itu tubuh Hwi Yan kelihatan gemetar Sedang semua anak murid pehoa kiong yang berada dalam ruangan itu, sama tundukan kepala tak berani bercuit Suasana yang hening tegang itu, menggelisahkan Si Yau Ih juga Kisah kematian ayahnya yang tragis itu, terbayang pula di pelupuk matanya Kejadian yang menyedihkan itu, tak boleh terulang lagi di depan mataku Dengan tekat demikian, ia bersedia menolong Hwi Yan dari Malapetaka Tapi baru, dia hendak melangkah maju, Hwi Yan sudah mendahului naik ke atas tangga terus menjatuhkan diri berlutut di hadapan ketiga suhunya itu Ah, celaka, keluh Si Yau Ih dalam hati Namun dia tak dapat berbuat apa-apa karena terpanjang oleh peraturan-peraturan di sini Hanya saja dia telah membulatkan tekatnya Kalau Hun Si Sem Sian bertindak seperti Goan Goan Chu terhadap mendiang ayahnya dahulu Dia tentu akan turun tangan juga Setelah mengambil ketetapan, darahnya yang bergolak-golak membakar tubuhnya tadi Agak menjadi sirap tenang pula Tahu sudah dia bahwa urusan dalam perguruan Orang luar tak boleh turut campur Tapi pelajaran dari nasib ayahnya Itu, telah merubah pandangannya terhadap segala peraturan perguruan yang tak adil Yan Ji, kenalkah kau pada orang itu Kedengaran wanita baju ungu yang berdiri di tengah kedua saudaranya Memuka matu dan bertanya dengan dingin Sambil berkata itu, ia menunjukkan hutim ke arah Si Yau Ih Namun Matu, tetap memandang lekat pada Hu Yan Si Yau Ih merasa tersinggung dengan sikap yang menghina itu, namun dia coba tindas perasaannya Hu Yan amat gelisah Si Yau Ih adalah penolongnya yang telah mengembalikan jiwanya Lebih dari itu, anak muda itu ternyata telah mencuri hatinya Hati anak muda manakah yang takkan terkenang pada saat-saat pertemuannya dengan Seng Jantung Hati Tapi sebagai seorang murid, ia pun tak lupakan budi besar dari Seng Suhu yang telah mendidik selama belasan tahun Lebih tak dapat melupakan pula ia akan peraturan yang bengis dari perguruannya itu Merenung sejenak, dengan menggigit gigi, ia menyaut Ya, tecu kenal padanya Hem, dengusi Dewi Baju Ungu mengangguk Tuturkan perkenalan kalian dengan terus terang Hu Yan makin gemetar, mendungakan kepala ia menjerit pilu Suhu, hanya begitu Seng Mulut dapat mengucap karena tersumbat beserta air matanya yang membanjir Kau hendak melanggar perintah Suhu tetap Sem Sian itu berseru dengan nada bengis Tecu tak berani, seru Hu Yan dengan gemetar Sem Sian itu mendengus Kalau begitu, mengapa tak lekas-lekas bercerita? Kalau kau tak bersalah, mengingat selama belasan tahun ini Kelakuanmu tak tercelah, tentu akan mendapat keringanan Tapi jika tidak begitu, jangan persalahkan aku berhati kejam Berkata Sem Sian itu dengan nada membesi dan sejenak menyapukan matanya yang berkilat-kilat ke arah Siao I Kesempatan terbuka bagi Hu Yan Asal ia dapat mengatur ceritanya begitu rupa tentu akan bebas Tapi dia bukan seorang nona yang temaha hidup, dan suka berbohong Bagaimanapun juga tak dapat ia melupakan pemuda yang sudah menolong jiwa Mengangkat saudara dan mencuri hatinya itu Setiap manusia tentu ingin hidup Tapi apa guna kehidupan itu kalau tak dapat berdampingan dengan orang yang dicintainya? Akhirnya setelah terjadi pertarungan hebat dalam batin Antara kebaktian terhadap budi suhu dan kecintaan terhadap pemuda yang menolong jiwanya Ia memilih yang tersebut belakang Mati karena cinta, adalah bahagia Hu Yan pelahan-lahan mendongak, disingkapnya rambutnya yang terurai lalu mengusap air matanya Kemudian dengan nada tenang, ia menuturkan pengalamannya Bagaimana ia bertempur dengan Teng Hiong di makam Gak Ong dan dilukainya Kemudian ditolong Siao I terus dibawa ke gunung Kihinya untuk berobat pada Tukong Ong Setelah sembuh, ia mengangkat saudara dengan Siao I selaku tanda terima kasihnya Dan untuk menghindari tuduhan orang yang bukan-bukan Sungguh tak nyana, sampai akhirnya, berkata sampai disini Hu Yan terhenti sejenak, wajahnya agak menyuram Rupanya dia tengah berusaha untuk menguasai perasaannya Hal itu mungkin disebabkan karena manusia itu mempunyai perasaan, bukan macam pepohonan Akhirnya Tecu terjerumus dalam perangkap asmara Namun Tecu masih tetap mengindahkan peraturan perguruan Setelah menimbang masak-masak, akhirnya Tecu ambil putusan untuk Kembali ke pepohonan Kiong sebelum perangkap itu makin neret menjerat Namun menurut suara nurani, Tecu telah mengabaikan peraturan perguruan dan memberikannya Gio Kho selaku tanda mata Demikian penuturan Tecu yang sejujurnya Menurut Hiramana Dahwi Yan yang bercerita, kerut wajah Sam Sian baju ungu itu pun turut terlihat makin gelap Habis mendengar seluruh cerita, alis Sam Sian itu menjungkat naik, wajahnya menampil amarah Jadi Kawakuit telah mengadakan hubungan kasih dengan dia Gemetar tubuh Hwi Yan mendengar pertanyaan suhunya itu Dengan suara berat dia mengiakan Yan Ji, coba kau ucapkan bagian yang terakhir dari 10 pantangan Pahwa Kiong Sam Sian berserumurka Seketika wajah Hwi Yan berubah ngeri, tapi pada lain jenak, sudah tenang kembali dan bahkan tampak tenang sekali Dengan nyaring dan tegas, ia mulai mengucapkan kalimat itu Barang siapa anak murid kami, mengadakan hubungan cinta dengan orang, akan menerima hukuman dipunahkan kepandayan lebih dulu Kemudian disuruh menghabisi jiwanya sendiri Kau mengaku berdosa, tanya Sam Sian baju ungu Tecu mengaku berdosa Sam Sian menganggukan kepala, ujarnya pula Apakah kau masih ada lain perkataan lagi? Tecu hanya mempunyai dua buah harapan Pertama, Tecu amat kecewa karena belum dapat membalas budi suhu Kedua, setelah Tecu nanti meninggal, sukalah suhu memberi kebebasan pada siau ih giheng itu Tecu merasa sangat berterima kasih sekali, kata Hwi Yan dengan rawan Sam Sian baju ungu mendengus dingin, berkata Sebagai suhu, aku meluluskan permintaanmu itu Hwi Yan tertawa pilu lalu mengaturkan terima kasih Berputar ke arah Sam Sian baju biru dan Sam Sian baju kuning Ia berdatang sembah, Tecu mengaturkan selama tinggal pada susok berdua Mau tak mau, Hun Si Sam Sian yang berwajah dingin itu Menampil kerut halu juga Namun dengan cepatnya mereka dapat menguasai perubahan mimiknya Kini sebagai suhu aku hendak menjalankan hukuman perguruan Sesaat kemudian berkatalah Sam Sian baju ungu sembari gerakan pelahan-lahan hutinnya ke arah Hwi Yan yang masih berlutut di hadapannya Siau ih terperanjat Dia harus bertindak cepat Sebat sekali ia sudah melesat ke muka di tengah Hwi Yan dan Hun Si Sam Sian Menjurah memberi hormat, dia berkata Apakah wampu boleh mengaturkan sepatah kata dalam pada itu Diam-diam dia sudah kerahkan tenaga dalam untuk mendorong pelahan-lahan kebut hutin sampai dua-tiga dim ke samping Karena tak bersiaga, Sam Sian baju ungu itu sampai menyurut setengah tindak Seketika meluaplah amarahnya Sepasang matanya berkilat-kilat Jadi kau hendak mencampuri urusan Pahua Kiong, ia tanyanya dengan bengis Tindakan Siau ih itu bukan melainkan membuat semua orang terkejut Sampai pun Hwi Yan sendiri terperanjat sekali Sebaliknya Siau ih tetap tenang saja Wampu tak berani, sahutnya dengan pelahan Habis apa maksudmu tadi seru Sam Sian makin naik pitam Wampu hanya hendak mengucap sepatah kata Katakanlah Sam Sian itu tertawa dingin Wampu siau ih adalah anak murid dari lancui suan lembah liuhun hiap tiam jongsan Siau cu, jangan tekebur Tukas Sam Sian dengan marah besar Sintokek belum pernah menerima murid seorang pun jua Apa buktinya kau mengaku muridnya? Hem, kau kira kami bertiga tak pernah turun gunung, ya? Bilang terus terang, mungkin ada keringanan Tapi jika tidak, bangkaimu tentu tak ada tempat berkubur Menghadapi Sam Sian pemimpin diara pehoa kiong yang tengah marah besar itu Siau ih bersikap tenang saja Sembari mengulung senyum dia berkata Sukakah kiranya Ciam Pua lebih dahulu memberitahukan gelaran yang mulia? Akuhun yak lun murid siapakah kau ini sebenarnya? Kini wajah siau ih berubah bersungguh Ujarnya, apa yang Ciam Pua katakan tadi memang benar Lancui suan belum pernah menerima murid Tetapi engkau hanya tahu satu, tidak mengerti dua Memang Sam Sian baju ungu itu adalah kosia Sian Cuhun yak lun Sedang yang berdiri di kanan kirinya adalah Uyong Sian Cuhun yak ciau dan Leng Bebo Sian Cuhun yak hwa Penyahutan siau ih tadi telah membuat ketiga Sam Sian itu terperanjat Hampir saja mereka, tak dapat menguasai kemurkaannya lagi Bagaimana dengan siau ih? Sebenarnya walaupun lahirnya tampak tenang, tetapi batin siau ih juga tegang sekali Sesaat kemudian, siau ih menyambung perkataannya lagi Pemilik Lancui suan itu adalah engkong keluar wajah ketiga Sam Sian itu berubah seketika Kalau begitu, kawini anaknya Siau Hang dan Shin Toklan Pertanyaan itu bagaikan semilu menusuk hati siau ih Seperti tak bertulang, lehernya mengulai tunduk dan menyahut dengan pilu Benar, Kau Sia Sian Cuh merenung sejenak Tiba-tiba wajahnya berubah membesi dan mulutnya berseru bengis Sebagai keturunan dari tokoh kenamaan tentunya kau tahu akan peraturan Pek Hoa Kiong Dengan nekat melanggar peraturan itu, apakah kau memang hendak menghina? Siau ih bercekat Dia insyaf betapa berbahayanya ucapan Kau Sia Sian Cuh itu Sekali dia memberi penjelasan keliru, tentu akan menerbitkan onar besar Dan peratan Ciam Pua itu, Wampua terima dengan ikhlas Tapi hendaknya Ciam Pua jangan salah paham Kedatangan Wampua kemari ini, semata mecoh hanya ingin bertemu dengan adik Kian Sebelum Wampua kembali pulang lagi ke Tiam Jong San Walaupun Wampua mengakui adanya ikatan hati dengan adik Kian Namun selama itu Wampua selalu memegang teguh batas-batas kesopanan Mengenai hubungan Wampua dengan adik Kian itu, engkong Wampua pun sudah mengetahui Berdasarkan jalan yang Wampua tempuh itu selalu suci lurus, Wampua baru berani datang kemari Tapi apabila Ciam Pua tak dapat memaafkan perbuatan Wampua itu, Wampua pun rela menerima hukuman Sio Ih telah menggubah kata-katanya sedemikian rupa, tidak sombong tidak merendah dan tetap sopan Sampai kosia Sian Ju tanpa terasa anggukan kepala selaku memuji akan penyahutan anak muda itu Namun pada lain kejap, wajah Sian Ju itu sudah berubah menjadi dingin lagi Jadi kau maksudkan, engkong muluar itu amat memanjakan dirimu bukan tanyanya Harap Ciam Pua jangan salah menafsir Kedatangan Wampua kemari ini adalah dari kehendak Wampua sendiri Hem, tukas kosia Sian Ju, meskipun watak dari Lan Cui Suan itu aneh sekali Tapi sejauh itu belum pernah membuat susah orang atau bertindak sembarangan Kosia Sian Ju berhenti sejenak, sepasang matanya yang bagus berkilat-kilat memancar ke arah Sio Ih Watak kaum persilatan selalu menjunjung budi kebaikan Kaum Pahua Kiong pantang bohong Aku bertiga saudara memang benar dahulu pernah menerima budi pertolongan dari engkongmu Budi itu sampai sekarang belum terbalas Koma berkata sampai di sini Kosia Sian Ju segera berpaling Ke arah kedua saudaranya, Ji Mo Ai, Sem Mo Ai Hu Yong Sian Chuhun Yak Chiao dan Leng Bebo Sian Chuhun Yak Hwa Yang sejak tadi belum buka suara, kini cepat-cepat menyahut Setiap budi, memang harus dibalas Bagaimana hendak memutuskan, terserah saja pada Cici Hanya saja, sejak berpuluh tahun peraturan Pahua Kiong itu selalu dipegang teguh Kiranya Cici tentu dapat menimbang dengan bijaksana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!